Virus Corona atau COVID-19 yang telah menyebar seluruh di Indonesia, berdampak sangat besar bagi sejumlah perusahaan otobus antar-kota antar-provinsi di Medan, Sumatera Utara. Seperti yang dirasakan pihak PT. ALS, merupakan perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat, dengan memiliki trayek terpanjang di Indonesia, yakni Sumatera dan Jawa. Sejak awal bulan April kemarin, pihak manajemen perusahaan otobus tersebut telah mengambil langkah untuk mengurangi aktivitas jumlah armada bus mereka. Dari jumlah sekitar 300 unit armada bus, namun akibat virus Corona saat ini tidak sampai 30 unit armada bus yang beroperasi di jalur lintas Sumatera dan Pulau Jawa. Kebijakan pihak perusahaan otobus dalam mengurangi aktivitas jumlah armada bus tersebut, hal ini, dikarenakan penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan, sekaligus ditambah dengan banyaknya. Calon penumpang yang telah memesan tiket untuk pulang mudik, namun meminta kembali tiket agar dibatalkan. Menurut pimpinan perusahaan otobus, Chandra Lubis, dampak dari wabah virus Corona pihaknya, terpaksan mengurangi sebagian aktivitas jumlah armada bus, yakni sebesar 85% agar tidak dioperasikan, namun hanya sekitar 15% armada bus yang beroperasi guna melayani penumpang yang tetap berangkat. Kondisi saat ini memang di awal bulan April memang sangat-sangat jauh menurun, khususnya yang selama ini kami operasikan lebih kurang 30 unit bus berterai ke seluruh Sumatera Jawa, dan pada awal April, yaitu per tanggal 1 April, kami hampir mengurangi 85% yang dioperasikan, jadi sekitar 15% yang dioperasikan, namun daripada itu waktu kami operasikan juga penumpang yang akan menaiki kenderaan kita juga sangat jauh menurun, khususnya untuk Sumatera Utara pada saat ini memang yang masih aktif adalah BTRS, namun perusahaan-perusahaan lain sudah banyak yang tidak lagi mengoperasikan kenderaannya. Pihak perusahaan otobus PT ALS memperkirakan, apabila wabah COVID-19 masih terus berlanjut, tentunya akan berdampak buruk terhadap perusahaan, di mana perusahaan akan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV